Saudara bantuan Indonesia untuk Palestina tiba di pangkalan militer Al-Aris, Mesir. Tiga pesawat sudah mendarat, yaitu dua Hercules TNI AU dan satu pesawat sipil charter. Berikut ini laporan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang sudah direkam sebelumnya di Al-Aris, Mesir. Saudara, saat ini saya berada di Al-Aris dalam rangka dropping logistik, di mana sudah tiga pesawat yang landing di tempat ini. Jadi, kedatangan saya ini memang menjadi satu bagian dari pengiriman bantuan logistik ke Palestina. Nah, saat ini di samping saya sudah ada wakil menteri luar negeri, yaitu dengan Pak Mahala Mansuri. Pak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Baik. Pak, ini kan cukup menarik ya bahwa Presiden Jokowi Dodo mengirimkan bantuan sebesar 50 tahun lebih dalam rangka perbantuan kepada masyarakat Palestina. Dari Bapak sendiri, kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan? Ya, jadi ini memang betul-betul merupakan bentuk dari solidaritas masyarakat Indonesia atas kekerasan, atas kesulitan yang terjadi kepada masyarakat Palestina khususnya yang berada di Gaza. Dan bukan hanya ini merupakan bentuk solidaritas, tetapi juga merupakan bentuk upaya kita untuk bisa menyuarakan, menjadi bagian daripada masyarakat dunia untuk meminta menghentikan terjadinya kekerasan yang ada di sana, dan juga melakukan gencatan senjata dan memastikan bahwa tidak terdapat eskalasi atas kekerasan yang terjadi di Gaza. Mengingat bahwa sudah cukup banyak korban khususnya yang terdiri dari masyarakat sipil yang tidak bersalah, apalagi kurang lebih sekitar 35-40% dari korban yang meninggal, merupakan anak-anak di bawah umur. Ini juga tentunya merupakan salah satu concern kita semua dan kita berharap bahwa sumbangan ini bukan hanya akan meringankan beban masyarakat yang ada Palestina di Gaza, tetapi juga merupakan upaya kami dan juga masyarakat Indonesia untuk menyuarakan kepedulian dan harapan dan keinginan untuk bisa menghentikan kekerasan tersebut. Kalau kita lihat, bantuan yang kita terimakan dan juga kita sampaikan pada hari ini merupakan bantuan yang kita peroleh dari masyarakat, selain dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan juga Polri, juga banyak sekali bantuan dari masyarakat. Ini juga merupakan bentuk dari kepedulian dan kita berharap bahwa momentum ini tentunya kita bisa terus bangun dan kami dari Kementerian Luar Negeri tentunya akan terus berupaya untuk bisa mengkoordinasikan logistik dan juga penyampaian untuk bantuan-bantuan tersebut dari masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Momentas waktunya. Jadi ini menjadi kesempatan kami juga cukup senang bisa ikut dalam rombongan untuk pengiriman logistik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Wamen Lu, Pak Alamansuri, di mana tadi sudah disampaikan bagaimana strategi Kemen Lu dalam rangka untuk pengiriman bantuan logistik. Diharapkan bantuan yang dikirimkan ini bisa meringankan khususnya beban masyarakat Palestina yang terus dibombardir khususnya oleh Israel. Jona Monangan, Kompas TV, Mesir.